Nggak tahu kisah cintanya kenapa begini Mungkin apa ya, adil apa gimana ya Adil apa enggak, yuk Tapi istri pertama ya, emang nih kalau ngomong cintanya Nggak bisa cuma will, cuma keinginan Tapi harus benar-benar dibuktikan Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres, ya mungkin ada keluar-keluar kayak gini Tapi perlain aku ini beneran nggak Atau jangan-jangan hanya gimmick semata Nah makanya dari itu, aku tuh penasaran banget Si Kiwil ini kenapa ya, pemirsa Penasaran, langsung kita Ini dia, beneran nggak sih? Aduh, moga-moga Uwi dan Abi bisa segera pulang Jangan lupa like, share, dan subscribe Wow, bahagia banget ya Bahagia banget, cuma tadi Arafi belum mengakui secara gamblang ya Diana Apakah itu bener test pack dari Nagita punya atau enggak Menurut kamu gimana, ini bener atau enggak nih Di? Emang siapa lagi kalau bukan Nagita loh, Ivan Iya juga sih ya, apakah pendingannya di-upload tiba-tiba gitu ya Tapi moga-moga cepat melancar-lancar semuanya Itu kan rumahnya gede Diana Iya, jadi sepi ya kalau misalnya anaknya cuma satu ya Kita doakan saja semoga memang benar adanya kehamilannya Diana Gita Dan tentunya bahagia banget nih Rafa Tar punya adik baru Jadi ada temen main kan Iya Mungkin kehamilan ini, kelahiran anak kedua ini membuat nanti Arafi bisa mungkin lebih sering di rumah Oh iya, sekarang sih udah sayang ya Makin sayang berarti, makin betah di rumah Kita sampai dulu pemirsa Halo pemirsa, selamat pagi apa kabarnya? Pagi hari ini, senang sekali berjumpa lagi sama kita berdua Saya Diana Wardani Dan saya Ivan Lidi, selamat berita pagi Selamat berita di dalam berita Van, ada yang digugat cerai oleh sang istri Siapa lagi nih? Ki Wil, yang digugat cerai oleh Rohimah Bentar, beberapa saat yang lalu kan kita pernah bawa berita Digugat cerai kan? Iya Ditinggal-ditinggal menikah ya Sekarang digugat cerai lagi? Iya Lah kenapa memang? Gak tau kisah cintanya kenapa begini Mungkin apa ya? Adil apa gimana ya? Adil apa enggak? Tapi istri pertama ya, emang nih kalau ngomong cintanya gak bisa cuma Wil, cuma keinginan Tapi harus benar-benar dibuktikan Benar, makanya Kalau misalnya ada sesuatu yang gak beres, ya mungkin ada keluar-keluar kayak gini gitu Tapi karena enak, kok ini beneran gak? Atau jangan-jangan hanya gimmick semata? Nah makanya dari itu, aku tuh penasaran banget Si Ki Wil ini kenapa ya? Pemirsa penasaran langsung itu Ini dia Beneran gak sih? Makanya Ayo Aduh, moga-moga Umi dan Adi bisa segera pulang di Indonesia ya Karena Diana, nih pemirsa juga boleh coba nih di rumah langsung ya Buka handphone, google, ketik ATA Ntar yang keluar, ATA dan Aurel tutus Beneran itu? Apa sih gitu? Jadi kan beneran datang ke Indonesia, segera ketemu calon besan kan untuk klarifikasi ya Oh iya, bener ya Yaudah kita tunggu saja sampai pagi selesai mungkin ya Dan juga tadi kita melihat ada deretan selebris kita Ada Vicky Prasher dan juga Angel Helga Kita doakan semoga mereka menemukan jalan titik damai gitu loh ya Secara kekeluargaan karena pada saat mereka menikah ya waktu dulu ya kita ingat banget nih masih ingat ada di memori Diana mereka tuh foto-fotonya mesra sekali Dicincin ke laut, eh dicembur banget kayak gini gak mau diurus ya Tapi baru kali ini ya ada SP3 membahagiakan ya, biasanya kan SP3 surat peringatan ini kelihatannya suratnya penyelesaian ya Iya bener banget dan juga ada berita dari ya yang udah putus tapi masih ada silaturahmi juga Gimana sih? Ini kalo mau gini-gini jangan jago nih kayaknya nih Gak boleh kayak gitu walaupun sudah putus tapi silaturahmi masih harus terjalin Dan juga ya Ivan ini ada kita akan melihat kemeriaan Hood Transmedia Universe 19 Kemarin kan aku sempet joget-joget kemarin Oh my god Pernah salah sempet apa kan? Jajah marah-marah Tetapi seleberita pagi Aku joget banget Kalian masih menyaksikan seleberita pagi Iya, untuk Transmedia aku juga mau ucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang berikan kepada aku dan boybandku Super Junior Kemarin kita tampil di acara untuk memeriahkan ulang tahun yang ke-19 Terima kasih, terima kasih Pan, gak orang kamu ya? Kenapa ya kamu itu halnya kekuasaan? Pagi-pagi halnya ya? Gak boleh kayak gitu Maksudnya apa yang suji yang tampilnya lewat Transmedia? Ya itu bukan kamu dong ya Ivan Iya, si fansnya doang Fansnya doang Tapi joget-joget bareng ya Merasakan kemeriahannya Tapi Mersa sebelum kita melihat Hood Transmedia yang ke-19 Diana mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan Dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak So guys, check this out Suju